Intro Tak ada gading yang tak retak. Setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan tersendiri. Sama dengan apa yang dialami dalam kehidupan rumah tangga Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra. Yang gini harus berakhir di meja perceraian pengadilan agama Jakarta Selatan. Sidang perdana cerai mereka yang digelar 1 November ini akan menjadi saksi bisu bagi permasalahan rumah tangga pasangan beda usia itu. Kabarnya selain faktor tidak hadirnya sang buah hati di pernikahan mereka, hubungan yang tidak baik antara Peggy dengan mantan istri Wisnu terdahulu menjadi pemicu bagi Peggy untuk melakukan gugatan cerai kepada pengusaha perbankan tersebut. Namun menurut kuasa hukum Peggy, Nyonya Endah Mayangsari Sarjana Hukum dirinya membantah secara tegas jika ada permasalahan pribadi antara Peggy dengan mantan istri suaminya yang kabarnya sebagai penyebab Peggy mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan. Enggak, sama sekali itu enggak jadi pembicaraan ya saya juga enggak bisa berkomentar. Hubungan baik-baik itu kan di dalam misalnya pernikahan pernikahan juga. Kalau ternyata sampai saat ini aja hubungannya baik di dalam bisnis, ataupun kegiatan kemanusiaan dan sosial kan jauh lebih baik. Hubungan baik yang masih terjalin antara Peggy dan Wisnu meskipun adanya jalan perceraian menjadi potret indah tersendiri bagi keduanya saat ini. Apalagi mengingat jika Peggy dan suaminya itu juga merupakan rekan bisnis di bidang sosial dan kemanusiaan yang sering membuat mereka harus bertemu muka untuk membahas pekerjaan keduanya. Baik, sangat baik. Hubungan ibu dan bapak sejauh yang kami tahu itu sangat baik. Karena itu tadi perlu ditekankan ibu dan bapak ini kan berfitra dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jadi enggak ada alasan apapun karena masalah ini hubungan menjadi tidak baik.